Shalom dan selamat berjumpa pada ibadah kita pada hari ini. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Terpujilah namamu Bapak di sorga, Tuhan kami, Yesus Kristus, Raja kami yang tidak lama lagi akan datang, yang Kau memberkati kami pada hari ini, ketika kami siap untuk belajar dari firman Tuhan. Kami serahkan waktu kami dari awal sampai akhir. Kiranya kebenaranmu menjadi bagian kami semua. Kami diberkati dan kami dilawat secara khusus, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan. Ketika firman Allah disampaikan, kuasa Allah hadir di tengah-tengah kami, menyertai kami, memulihkan, dan menyegarkan kami. Sehingga kami siap menentikan hari kedatangan Tuhan yang kedua kali, dengan penuh semangat menghidupinya dalam kehidupan setiap hari di antara sesama kami. Kami menyerahkan kebenaranmu dari awal sampai akhirnya, di dalam nama Bapak, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amen. Sudaraku sekalian, pada hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan, yang saya beri tema, Prinsip hidup orang Kristen menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Sekali lagi, Prinsip hidup orang Kristen menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Nats firman Tuhan yang menjadi lendasan percakapan kita pada hari ini, terambil dari surat 1 Petrus fasal 4, ayat 7 sampai ayat yang ke-11. Sekali lagi, 1 Petrus fasal 4, ayat yang ke-7 sampai ayat 11. Demikianlah firman Tuhan. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu, dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersunggut-sunggut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini. Saudara-saudaraku yang kekasih, ada lima kebenaran penting yang dapat kita peroleh dari pelajaran firman Tuhan pada hari ini. Kebenaran pertama adalah Kuasailah dirimu dan jadilah tenang Ayat yang ketujuh Kuasailah dirimu dan jadilah tenang Supaya kamu dapat berdoa Perhatikan kata di sana Kuasailah dirimu Self-control Dan ada kata Jadilah tenang Be clear-minded Dari dua kata ini Kuasailah dirimu Jadilah tenang Ini berbicara mengenai pentingnya ketenangan Kita melihat bagaimana kata ketenangan ini memiliki hubungan yang sangat erat dengan berdoa Ada hubungan yang erat juga dengan keyakinan iman Dan ada hubungan dengan kepercayaan kepada kasih karunia Allah Di dalam Yesus Kristus bagi kita Ada dua pintu Yaitu dua pintu masuk yang digunakan oleh iblis Oleh roh-roh jahat Supaya mengendalikan orang-orang Termasuk orang Kristen sekalipun Yaitu yang pertama adalah pintu sukacita Dan yang kedua adalah pintu kesedihan Jadi pintu sukacita yang melebihi ukuran dari biasanya Kemudian pintu yang kedua adalah pintu kesedihan yang melebihi ukuran dari biasanya Jadi saudara ku yang kekasih Sukacita yang terlalu Sekali lagi Kita tidak dilarang untuk bersukacita Tetapi sukacita yang berlebihan Atau sukacita yang terlalu Dan kesedihan yang terlalu Atau kesedihan yang berlebihan Itu akan menyebabkan ketidakstabilan dalam pikiran kita Dan juga ketidakstabilan secara emosional Atau dalam perasaan kita Maka hasilnya adalah Tidak dapat menguasai diri Dan kita kehilangan perasaan yang tenang Jadi kebenaran Tuhan mengajarkan kepada kita Ketika kita menguasai diri kita dan kita menjadi tenang Kita dapat berdoa Jadi kebenaran yang pertama ini sangat penting bagi setiap orang yang menyebut diri mereka sebagai pengikut Kristus Kebenaran yang kedua dari firman Tuhan Yang kita pelajari hari ini adalah Kasihilah sungguh-sungguh Seorang akan yang lain Ayat yang kedelapan Supaya dengan mengasihi seorang dengan yang lain dengan sungguh-sungguh Dosa tidak diagungkan Dosa tidak akan merajalela Sesudaraku yang kekasih Kasihilah sesamamu seperti kasih Allah kepadamu Ini firman Tuhan Jadi kasih yang tanpa batas Silakan baca dalam Injil Yohanes Fasal 15 ayat yang ke-12 Dan ayat yang ke-17 Kasih yang mengampuni sesamamu Jadi Kasih harus sungguh-sungguh kepada sesama kita Bukan kasih yang pura-pura Bukan kasih yang asal-asalan Tetapi kasih yang sungguh-sungguh Tulus dan ikhlas Di dalam Matthew 18 ayat 21-22 Disebutkan tentang hukum kasih Yang mengampuni kesalahan sesama kita Jadi ketika kita mengasihi sesama kita dalam kondisi apapun Tanpa mengharapkan balas jasa dari orang lain Kasih yang benar adalah kasih yang Tanpa syarat Kasih yang tanpa batas Tidak mengharapkan Jasa Dari orang-orang lain Mengasihi sungguh-sungguh artinya Tidak menghina Mengasihi sungguh-sungguh sesama kita Artinya tidak merendahkan sesama kita Tidak membicarakan kelemahan-kelemahan saudara kita Dan tidak merencanakan sesuatu yang jahat terhadap sesama kita Mengasihi sesama adalah refleksi dari mengasihi Tuhan Dan pemenuhan hukum Tuhan Dalam Matthew 22 ayat 37-40 Disana dikatakan Mengasihi sesama adalah tanda bukti dari pengikut Yesus yang sesungguhnya Silahkan saudara membaca dalam Yohanes 13 ayat 34-35 juga berbicara demikian Jadi penting sekali bagi kita Hidup hari ini Sementara kita menentikan kedatangan Kristus yang kedua kali Kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain Tidak ada alasan untuk membenci Tidak ada alasan untuk dendam Tidak ada alasan untuk menyimpan kemarahan Sebab Yesus Tuhan kita Bapak kita Mengajarkan kita untuk mengasihi Tanpa batas mengasihi Mengampuni Dan melepaskan pengampunan Bagi sesama kita Ini kebenaran yang kedua yang kita dapat Terima dari kebenaran firman Tuhan Kebenaran yang ketiga Ada di ayat yang kesembilan Berilah tumpangan kepada sesamamu Dan usahakanlah untuk tidak bersumut-sumut Apa artinya memberi tumpangan Memberi tumpangan artinya senang membantu orang lain Yang kedua Memberi tumpangan artinya Kita senang memberi dukungan Support bagi orang lain Menolong sesama kita yang sedang mengalami kesulitan Kita tidak membiarkannya berjuang sendiri Sebagai sesama seiman Sebagai sesama manusia sekalipun Memberi tumpangan juga Sesudaraku berarti dengan penuh kerelaan Memberi Dengan penuh kerelaan Menolong Membantu orang lain Dan tidak mengharapkan balasan apapun Tidak mementingkan diri sendiri Tidak kikir Jadi seorang saudaraku sekalian Memberi tumpangan itu identik dengan murah hati Saudaraku Bapak kita yang di surga itu Adalah pribadi yang penuh dengan kemurahan hati Jadi waktu kita memberi tumpangan Menolong orang lain Membantu orang lain Itu identik dengan murah hati Mengapa? Sebab Bapak kita yang di surga itu murah hati Lukas fasal 3 ayat 36 Matius fasal 5 ayat yang ke 7 Silahkan membaca ayat itu sendiri Lukas fasal 6 ayat 36 Dan Injil Matius fasal 5 ayat yang ke 7 Saudaraku sekalian Ketika seseorang senang menolong orang lain Senang membantu Senang memberi dorongan Senang memberi Maka tidak mudah baginya bersungut-sungut Percayalah Orang yang biasa bersungut-sungut Tidak berbuat apa-apa Orang yang biasanya bersungut-sungut Hanya tahu mengkritik orang lain Tetapi tidak tahu menolong orang lain Jadi saudaraku sekalian Ketika kita senang menolong Sekali lagi Senang ya Kuncinya adalah senang rela Dengan penuh sukacita menolong Senang membantu orang lain Senang memberi dorongan untuk orang lain Senang memberi support bagi orang lain Maka tidak mudah baginya Tidak akan mudah bagi kita bersungut-sungut Dan berbantah-bantah Jadi orang yang senang bersungut Saudaraku Selalu bersungut-sungut Sekali lagi Orang yang senang bersungut Selalu bersungut-sungut Selalu bersungut-sungut Itu hobinya bersungut-sungut Jadi orang yang demikian Sangat rentan dengan Kekhawatiran Mudah kecewa Mudah putus asa Dan penuh dengan ketakutan Sepanjang hidupnya Bacalah Filipi Fasal 2 Ayat yang ke-14 Jadilah orang Kristen Yang senang membantu orang lain Dan hidup Dengan penuh keberanian Dan Tidak dalam ketakutan Sepanjang hidupnya Menolong orang lain Adalah panggilan Teragung Yang dipercayakan Tuhan Kepada kita Sebagai anak-anaknya Saudaraku sekalian Kebenaran yang ke-4 Yang kita dapatkan Dari Nasfirman Tuhan Yang baru kita baca tadi Ayat yang ke-10 Layanilah seorang Akan yang lain Sesuai Karunia yang Tuhan Berikan kepadamu Sekali lagi Layanilah seorang Akan yang lain Sesuai karunia yang Tuhan berikan kepadamu Saudaraku Apa artinya melayani 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 artinya Menangani Atau Menata layani Sesuatu Dengan tanganmu Menangani sesuatu Atau Menata layani Sesuatu Dengan hatimu Dengan tanganmu Dan juga dengan hatimu Itu yang sering orang katakan Bekerjalah Layanilah Dengan hati Artinya dengan Motivasi yang murni Dengan motivasi yang penuh Dengan kasih Jadi Melayani sesama Artinya Menerima sesama Apa adanya Kita sering Memila-mila bukan Kita sering Membeda-bedakan Kamu dari suku ini Saya dari suku ini Kamu dari Golongan Sosial Kelas sosial Demikian Saya dari Golongan sosial Yang demikian Atau Kamu dari Agama ini Saya dari Agama ini Kamu bangsa ini Saya bangsa ini Kita sering Memila-mila Kita sering Membeda-bedakan Sebagai dasar Bagi kita Untuk siap Melayani Sesama kita Firman Tuhan Mengajarkan kepada kita Melayani Sesama kita Artinya Menerima sepenuhnya Sesama kita Apa adanya dia Tanpa Membicarakannya Tanpa Mempersoalkannya Tanpa Meributkannya Artinya Tidak Membeda-bedakan Latar belakang Suku Tidak Membeda-bedakan Latar belakang Sosial Seseorang Tidak Membeda-bedakan Latar belakang Agama Dan juga Latar belakang Kedudukan Jabatan Pekerjaan Sebagai Anak-anak Tuhan Tidak Relevan Lagi bagi kita Hidup di dunia ini Dengan Membuat Pembedaan Pembedaan Latar belakang Sosial Dan Perbedaan-perbedaan Yang membuat Hubungan kita Menjadi rusak Sehingga Pelayanan kita Yang seharusnya Tuhan Untuk kita lakukan Kita tidak Melakukan Sebagaimana Perintah Tuhan Jadi Melayani Sesama Berarti Kita melayani Sesama kita Seperti Tuhan Yesus Datang Melayani Kita Bukan Menunggu Untuk Dilayani Seperti Yang Yesus Katakan Dalam Injil Matius Pasal 20 Ayat Yang ke 28 Anak manusia Datang Yesus Yesus Berkata Dia adalah Anak manusia Datang Bukan Untuk Dilayani Tetapi Melayani Apa artinya Kita setiap saat Stand by Memberikan Hidup kita Melayani Bukan berarti Harus memberi Makan Tidak harus Semata-mata Memberi Makan Memberi uang Memberi sesuatu Untuk orang lain Secara Fisik Atau secara Bendawi Setelah kita Memberi waktu Kita Kita Mendoakan Teman Kita Memberi Nasihat Dari Firman Tuhan Memberi Dorongan Bagi Sahabat Sahabat Kita Itu artinya Sebuah Pelayanan Kita Memberi Hidup Kita Untuk Melayani Orang Orang Lain Sudara Sekalian Melayani Sesama Sama Dengan Mengikut Yesus Dan Melayani Yesus Jadi Kalau kita Katakan Saya Adalah Seseorang Yang Pengikut Yesus Saya Seorang Pengikut Yesus Saya Seorang Pelayan Yesus Tetapi Kita Mengabaikan Sesama Kita Itu Sangat Kontradiksi Jadi Melayani Sesama Sama Dengan Mengikut Yesus Sama Dengan Melayani Yesus Sudara Tahu Di dalam Matius Fasal 12 Yang 26 Yesus Berkata Siapa Yang Melayani Yesus Dan Melayani Sesamanya Mereka Akan Menerima Penghargaan Reward Dari Allah Bapak Mereka Menerima Penghargaan Reward Dari Allah Bapak Wow Luar Biasa Jadi Saudara Sekalian Jangan Kejar Reward Dari Manusia Itu Akan Habis Dalam Seketika Tetapi Tak Kalau Allah Bapak Memberikan Penghargaan Reward Reward Itu Bersumber 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 pada Sikap Kita Terhadap Sesama Kita Melayani Sesama Kita Mendoakan Sesama Kita Menghibur Dan Menguatkan Memberi Motivasi Memberi Support Bagi Mereka Jadi Bukan Merendahkan Mereka Atau Membuli Mereka Jadi Kekasih Tuhan Melayani Sesama Juga Adalah Karunia Dari Tuhan Maka Lakukanlah Tanpa Mengharapkan Imbangan Lakukanlah Tanpa Menuntut Hormat Dari Orang Orang Lain Dan Lakukan Juga Dengan Tidak Menuntut Pujian Manusia Saudara Kus Kalian Banyak Orang Yang Ingin Melayani Tetapi Ingin Dihormati Ingin Mendapat Imbangan Ingin Mendapat Hormat Dari Orang Lain Ingat Semua Itu Akan Sia Sia Dan Segera Berakhir Kepuasan Yang Tertinggi Adalah Tadkala Kita Melayani Seperti Yesus Melayani Kita Karena Itu Karunia Yang Terbesar Yang Tuhan Berikan Kepada Kita Salah Satu Bagi Semua Orang Kristen Semua Pengikut Yesus Di Jadi Jadi Kekasih Kekasih Tuhan Hari Kebenaran Yang Kelima Hari Ini Dari Ayat Yang Kesebelas Jadi Ada Lima Prinsip Hidup Orang Kristen Sementara Menantikan Yesus Datang Untuk Kedua Kalinya Jadi Ini Yang Kelima Berbicara Kepada Sesamamu Sebagai Pemberita Firman Allah Sekali Lagi Berbicara Kepada Sesamamu Sebagai Pemberita Firman Allah Ayat Yang Kesebelas Kekasih Tuhan Berbicara Artinya Bercakap Cakap Berbicara Artinya Berbagi Hidup Sharing Life Dan Berbicara Juga Adalah Menyampaikan Dorongan Menyampaikan Motivasi Atau Supporting Bagi Orang Lain Dengan Cara Apa? Dengan Kata Kata Kita Bacalah Kolose Fasal 4 Ayat Yang Ke 6 Ketika Kita Berbicara Kepada Sesama Kita Pastikan Saudara Sekali Lagi Ketika Kita Berbicara Kepada Sesama Kita Pastikan Bahwa Kata Kata Yang Kita Sampaikan Adalah Firman Allah Artinya Apa? Yang Kita Sampaikan Adalah Kata Kata Yang Menguatkan Kata Kata Yang Menghibur Kata Kata Yang Mendamaikan Kata Kata Yang Memberi Semangat Memberi Sukacita Memberi Pengharapan Filipi 4 Ayat Yang Kedelapan Jadi Jangan Menyampaikan Kata Kata Yang Merendahkan Orang Lain Jangan Menyampaikan Kata Kata Yang Membuli Orang Lain Atau Mencacimaki Bahkan Mengancam Orang Secara Emosional Jadi Saudara Kau yang Kekasih Ingat Setiap Kali Kita Berbicara Kata Kata Kita Harus Menguatkan Orang Lain Oke Jadi Sebagai Anak Anak Tuhan Dimanapun Kita Bekerja Dimanapun Kita Berkarir Dimanapun Kita Tinggal Lingkungan Dimanapun Di kota Di desa Di padalaman Terutama Yang Bekerja Di perusahaan Perusahaan Ingat Banyak Kawan Kalian Banyak Orang Sesama Yang Bekerja Bersama Kita Bukan Hanya Sesama Seiman Tapi Juga Banyak Orang Lain Yang Tidak Seiman Kita Dari Berbagai Latar Belakang Suku Budaya Dan Bahasa Ingat Orang Kristen Diingatkan Kata Kata Perhatikanlah Kata Katamu Apakah Membangun Sesamamu Apakah Meresahkan Sesamamu Apakah Membuat Sesamamu Terluka Atau Membunuh Karakter Mereka Hati-hati Dengan Setiap Ucapan Kita Jadi Berbicara Baik Adalah Wujud Hidup Baru Dan Berbicara Baik Adalah Refleksi Hidup Kristus Di dalam Kita Koloset 3 Ayat Yang Ke 16 Dan Kata Kata Yang Baik Akan Memuliakan Allah Yang Di Surga Haleluya Haleluya Jadi Pada Akhirnya Sudaraku Sekalian Apapun Tantangan Masalah Penderitaan Pencobaan Dan Pergumulan Yang Kamu Alami Dan Yang Sedang Terjadi Di Sekitar Muhari Ini Tetaplah Setia Kepada Tuhan Yesus Sampai Mati Jadi Dalam Perjalanan Imanmu Menantikan Kedatangan Yesus Yang Kedua Kalinya Tetaplah Fokus Pada Yesus Kuasailah Dirimu Jadilah Tenang Dan Tetaplah Berdoa Jadi Kasihi Sesamamu Dengan Sungguh Sungguh Tetaplah Melayani Sesamamu Tanpa Bersungut Sungut Dan Tetaplah Melayani Sesamamu Tanpa Berbantah Bantahan Jadi Setiap Kali Kita Mengucapkan Kata-kata Kita Baik Lisan Maupun Tulisan Pastikan Kata-kata Kita Adalah Firman Allah Yang Menguatkan Yang Meneguhkan Yang Menghibur Yang Menyenangkan Dan Memberi Pengharapan Yang Pasti Bagi Sesama Kita Sesam Tuhan Yesus Memberkati Kita Semua Melalui Kebenaran Firman Tuhan Hari Ini Dia Lima Prinsip Hidup Kristen Ini Kita Terapkan Dimana Saja Dan Relevan Dalam Sepanjang Hidup Dan Kemana Pun Kita Berada Tinggal Bersama Dengan Siapapun Kita Bekerja Dengan Siapapun Kita Apapun Tugas Dan Kewajiban Kita Apapun Job Description Yang Kita Laksanakan Atas Kepercayaan Yang diberikan Kepada Kita Laku 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 Dengan Sungguh Sungguh Dengan Takut Tuhan Sehingga Tadkala Yesus Datang Nanti Dia Akan Menyapa Kita Sabaslah Hai Habah Habaku Anak Anak Kru Pengikutku Yang Setia Masuklah Dalam Kerajaan Surga Untuk selama Lamanya Tuhan Yesus Memberkati Kita Semua Melalui Firman Tuhan Pada Hari Selamat Bekerja Selamat Bertugas Bagi Semua Sahabat Sahabatku Dimana Saja Sedara Berada Hari Mari Kita Berdoa Terpujilah Namamu Bapak Karena Firman Mu Adalah Firman Yang Hidup Kiranya Melalui Kebenaran Ini Kami Ditegukan Sekali Lagi Dalam Profesi Apapun Dalam Tugas Dan Tanjab Apapun Tuhan Menyertai Kami Memberkati Kami Biarlah Kami Menjadi Terang Dan Kami Tinggal Dan Bekerja Memberkati Semua Anak Anak Mu Yang Hari Ini Berkumpul Bersama Beribadah Bersama Memuji Engkau Dan Mendengar Firman Biarlah Kuasa Alam Menyetai Mereka Dan Pemulihan Datang Dari Tuhan Hari Ini Di Dalam Nama Bapak Putra Dan Ruh Kudus Kami Telah Berdoa Dan Menyambut Firman Haleluya Haleluya Amin Tuhan Yesus Memberkati Kita Semua Terima 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 Terima